Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Yang sudah memberikan rahmat dan karuninya kepada kita Sehingga kita bisa mengikuti kuliah pada kesempatan kali ini Di sini saya akan memberikan materi terkait mata kuliah, promosi, dan perlindungan kesehatan Dengan judul Media Promosi Kesehatan Di dalam melakukan promosi kesehatan, kita perlu menggunakan media promosi kesehatan Sehingga teori dari media promosi kesehatan perlu kita pelajari Konsep media promosi kesehatan Media dimanai sebagai segala bentuk yang dimanfaatkan dalam proses penyaluran informasi Jadi segala bentuk yang bisa dipakai, dimanfaatkan untuk proses penyaluran informasi Atau untuk penyampaian pesan itu dinamakan media Teori lain menyebutkan, menurut NEA, National Education Association Media dimanai sebagai segala benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dipincangkan Beserta instrumen yang digunakan untuk kegiatan tersebut Dalam teori ini disebutkan media itu segala benda yang bisa dimanipulasi Dimanipulasi artinya bisa dimodifikasi, dijadikan menarik sehingga sasaran itu menjadi tertarik Kemudian juga bisa dilihat, didengar, dibaca, atau dibincangkan Yang nanti akan bisa digunakan untuk kelancaran dari kegiatan promosi kesehatan itu Itu media Media promosi kesehatan Diartikan sebagai semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan informasi Yang ingin disampaikan oleh komunikator Sehingga sasaran bisa meningkat pengetahuan Yang akhirnya diharapkan dapat berubah perilakunya ke arah positif berhadap kesehatan Jadi media promosi kesehatan itu semua sarana Sarana apa saja yang bisa dipakai untuk menampilkan pesan informasi oleh komunikator Dengan tujuan nanti meningkatkan pengetahuan dari sasaran Sehingga diharapkan sasarannya itu merubah perilaku ke arah positif Perilaku ke arah positif itu artinya apa? Perilaku yang menunjang kesehatannya Itu pengertian dari media promosi kesehatan Fungsi media promosi kesehatan Promosi kesehatan perlu adanya media Sehingga fungsi media ada tiga Yaitu yang pertama alat untuk mempermudah dan memperjelas penyampaian informasi Dengan adanya kita memakai media Maka kita akan lebih mudah, lebih jelas dalam menyampaikan informasi Misalnya kita memakai media elektronik Dengan media elektronik ini kita bisa mudah, jelas di dalam penyampaian informasi kita Dan yang kedua alat untuk memperlancar komunikasi Media ini juga berbunyi sebagai alat untuk memperlancar komunikasi Misalnya ya Kita melakukan promosi kesehatan Kita memakai alat media berupa sound system Dengan adanya sound system ini Maka kalau misalnya kita memberikan penyuluhan kesehatan kepada banyak orang Akan lebih mudah didengar Komunikasi kita menjadi lebih lancar Yang ketiga alat untuk mengurangi komunikasi verbalistik Media juga berfungsi untuk mengurangi komunikasi verbalistik Jadi kalau kita melakukan promosi kesehatan Kita memakai media misalnya, video Dengan adanya video ini bisa kita tampilkan Sehingga komunikasi verbalistik dari kita itu bisa diminimalkan Kita bisa melihat videonya Itu sehingga media ini sebagai alat untuk mengurangi komunikasi verbalistik Jenis-jenis media promosi kesehatan Ada empat jenis media promosi kesehatan Yang pertama adalah media cetak Media ini mengutamakan pesan-pesan visual Biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata Gambar foto dalam tatanan warna Contoh, buklet, leaflet, flyer atau selebaran Flipchart, gambar balik, rubrik atau tulisan pada surat kabar Atau masalah, poster, foto yang mengungkapkan informasi kesehatan Ini merupakan media cetak Yang bisa dipakai untuk melakukan promosi kesehatan Yang kedua, media elektronik Media ini dipakai Yang merupakan media yang bergerak dan dinamis Dapat dilihat dan didengar Serta penyampaiannya melalui alat bantu elektronik Contoh, televisi, radio, video, film, kaset, CD, VCD, internet, SMS, dan sebagainya Jadi dengan menggunakan media elektronik ini Nanti akan lebih dinamis Artinya lebih menjangkau Jangkauannya lebih luas Dan media ini bisa dilihat, didengar Oleh sasaran Yang ketiga, media luar ruang Media ini dipakai untuk menyampaikan pesan di luar ruang Contoh, papan, reklama, spanduk, pameran, banner, videotron, umbul-umbul, slogan atau logo Ini media luar ruang Sekarang ini sudah banyak media luar ruang yang dimanfaatkan oleh Komunikator kepada sasaran Untuk menyampaikan pesannya Termasuk di dalam promosi kesehatan ini bisa memakai media luar ruang Luar ruang ini Biasanya media luar ruang ini dipasang di tepi jalan Jadi tepi jalan itu kalau kita amati banyak juga reklama, spanduk itu banyak dipasang di pinggir jalan Yang keempat, media lain Seperti iklan di bus, mengadakan event, roadshow, sampling, pameran, dan lain-lain Nah itu Jenis-jenis media promosi kesehatan Nah ini contoh media leaflet Leaflet itu adalah selebaran yang disitu bisa bolak-balik pesan yang disampaikannya Tulisan dan gambarnya ada di depan halaman sama belakang halaman Kemudian dibentuk menjadi tiga kolom Nah ini contoh gambar flyer promosi kesehatan Nah ini flyer itu adalah selebaran yang biasanya satu lembar dan disitu lembar depannya aja Dan ukurannya biasanya lebih kecil daripada leaflet Biasanya ditempel di dinding-dinding atau di tempat-tempat tertentu yang bisa dipakai untuk menempel poster Ciri-ciri media pembelajaran Menurut definisi media yang sudah ada Maka bisa diambil informasi terkait ciri-ciri media pembelajaran Yaitu ada tujuh Satu, sebuah benda nyata Jadi media pembelajaran di dalam hal ini terkait dengan promosi kesehatan Ciri yang pertama adalah sebuah benda yang nyata Benda yang ada dan itu bisa dilihat Dua, dapat dimanipulasi atau dimodifikasi Jadi yang kedua ini medianya itu bisa dimodifikasi Sehingga menarik dan dimanipulasi Agar sasaran yang diberikan pesan itu bisa lebih mudah menerima pesannya Yang ketiga dapat dilihat dengan mata Media ini ciri yang ketiga adalah bisa dilihat dengan mata Yang keempat bisa didengar melalui telinga Ini biasanya ciri yang ketiga dan empat tadi itu contohnya dengan media video Video itu bisa dilihat sama didengar Ada suaranya, ada gambarnya Kemudian yang kelima bisa dibaca dengan baik Artinya patuhisannya itu mudah dipahami Ini jelas, kalau dibaca itu bisa Ini biasanya contohnya di leaflet, di poster, di flyer Bisa dibaca Yang keenam bisa diperbincangkan Artinya bisa dikomunikasikan Media ini bisa untuk komunikasi Dan yang ketujuh meliputi instrumen lain yang mempermudah penyampaian informasi Instrumen lain yang bisa mempermudah penyampaian informasi Ini ciri yang ketujuh dalam media pembelajaran atau media promosi kesehatan Kriteria memilih media pembelajaran Bagaimana kita mau memilih media yang akan kita pakai di dalam promosi kesehatan Nah ini kita mengacu pada teori-teori yang akan kita pelajari ini Menurut Edgar Dale, dalam dunia pendidikan Penggunaan media bahan sarana belajar sering menggunakan prinsip perucut pengalaman Yang membutuhkan media belajar seperti Buku teks, bahan belajar yang dibuat oleh pengajar dan audiovisual Jadi menurut Edgar Dale ini Di dalam memilih kriteria pembelajaran itu mengacu pada kerucut pengalaman Sumber lain menyatakan bahwa efektivitas media terhadap pemahaman sasaran yaitu Secara verbal itu efektivitas pemahamannya satu kali Secara visual 3,5 kali, secara verbal dan visual artinya gabungan itu 6 kali Jadi menurut sumber lain itu di dalam media yang efektif untuk pemahaman pesan dari sasaran itu Ada verbal, visual dan gabungan verbal dan visual Itu paling tinggi kalau kita memakai media yang di situ itu ada gabungan verbal dan visual Nah ini contohnya misalnya media video ya Video ini di situ ada gambar, ada visualnya Kemudian ditambah dengan kita memberikan ceramah di situ ya Verbal dan visual ini bisa lebih meningkatkan pemahaman sasaran dari pesan yang kita sampaikan Ini kerucut pengalaman ya Jadi di dalam kerucut pengalaman ini yang paling rendah itu baca Baca ini Untuk sasaran itu pengalamannya itu 10% Pengalaman untuk mengingatnya 10% Kemudian kalau ditambah dengan mendengar itu menjadi 20% Selain dibaca kemudian disuarakan, didengarkan Apalagi selain melihat gambar ya Ditambah dengan melihat gambar atau melihat video atau mendemonstrasikan Yaitu nanti 30% pemahaman sasarannya Jadi gitu Nah kalau dalam hal ini saya menggunakan media baca Ya anda para pendengar sekalian bisa membaca dari materinya Kemudian bisa mendengarkan dari penjelasan yang saya sampaikan Serta bisa melihat gambar-gambar yang saya tampilkan di materi ini Nah ini 30% Diharapkan 30% pemahaman pembaca itu Atau pendengar itu bisa terwujud Kemudian yang paling tinggi adalah Melakukan simulasi mengerjakan hal yang nyata Mengerjakan hal yang nyata ini paling tinggi Jadi medianya ya pakai praktek Kita melakukan praktek disitu Dan nanti sasaran memperagakan Itu nanti pengalaman Di dalam pembelajarannya Di dalam mengingatnya Kurang lebih 90% Nah itu Itu menurut kerujut pengalaman Himbuan dalam pesan media Pesan yang disampaikan akan efektif Bila memperhatikan 7 hal berikut Yang pertama Common attention Kembangkan satu ide atau pesan yang menarik perhatian dan mudah diingat Jadi kita perlu Mengembangkan Ide pesan yang mudah diingat Jadi Ide yang kita pakai itu ya singkat saja Singkat ya Mudah diingat Artinya fokus Fokus mudah diingat Dan yang kedua Clarify the message Buat pesan mudah, sederhana, dan jelas Jadi kita membuat pesan Untuk disampaikan kepada sasaran itu Kita perlu buat sedemikian rupa Sehingga menjadi pesan yang mudah diterima oleh sasaran Jelas ya Kalau dari segi tulisan ya bisa dibaca Kalau dari segi gambar ya mudah dipahami Clarify the message Kemudian keempat Chris terus Pesan harus dapat dipercaya Jadi pesan yang kita sampaikan ini Usahakan ya dari sumber-sumber yang bisa dipercaya Pesan isinya juga bisa dipercaya Kemudian keempat Communicate a benefit Komunikasikan keuntungan melakukan tindakan Jadi kalau kita menyampaikan pesan Nah nanti sasaran itu Keuntungannya apa Bila melakukan pesan yang kita sampaikan itu Nah itu disampaikan di dalam Promosi kesehatan itu Nah itu communicate a benefit Menyampaikan keuntungan Dari tindakan yang Kita pesankan di dalam promosi kesehatan itu Kemudian yang kelima Konsistensi Pesan harus konsisten ya Sampaikan pesan secara berulang kali Baik di media Televisi, radio, poster maupun media yang lain Jadi di dalam kita menyampaikan pesan Promosi kesehatan Atau penyuluhan kesehatan Itu kita sampaikan konsisten ya Kalau kita menyampaikan tentang Perilaku hidup bersih dan sehat ya Nanti Tetap disampaikan perilaku hidup bersih dan sehat Di media lain ya Tidak hanya sekali penyampaiannya Perlu berulang kali Kemudian yang keenam Cater to the head and hand Pesan harus bisa menyentuh akal dan rasa Jadi pesan yang kita sampaikan ini Usahakan Masuk akal ya Masuk akal ya Masuk akal dan Bisa Menimbulkan Kesadaran Artinya rasa Masuk dalam hati Sasaran dan menimbulkan Kesadaran Kemudian yang ketujuh Call to action Pesan harus mendorong Sasaran untuk bertindak Jadi pesan yang kita sampaikan ini Usahakan Memotivasi Sasaran Untuk bisa melakukan Pindakan Di dalam pesan itu Sehingga nanti Meningkatkan Pengetahuan Dan Perilaku Hidup Sehatnya Itu Call to action Jadi itu beberapa Bimbangan dalam Pesan media Jadi disini Di dalam media Pembelajaran ini Ada beberapa Macem jenis Yang sudah saya Sampaikan tadi itu Kita nanti Sebagai tenaga Kesehatan Itu perlu memilih Media yang Tepat Di dalam Promosi Kesehatan Sehingga Tujuan Promosi Kesehatan Bisa Tersapai Demikian Dari saya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum Terima kasih